Dan saudara, memanah adalah olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW selain renang dan juga berkoda. Nah, ternyata memanah cocok untuk anak-anak karena bisa melatih disiplin dan juga konsentrasi. Kita lihat liputannya berikut ini. Olahraga memanah saat ini tengah menjadi tren yang diminati masyarakat. Tak hanya digemari orang dewasa, tapi juga anak-anak. Salah satunya adalah Aglaya Kaulan Sadida yang baru berusia 10 tahun ini. Sudah 2 tahun ia menggeluti olahraga panahan di sela kegiatannya menjalani homeschooling bersama sang ibu di rumah. Berkat ketekunannya, Aglaya berhasil menjuarai beberapa kompetisi panahan anak. Terakhir, Aglaya memenangkan medali emas bergu dalam ajang Fast Open Archery Tournament 2018. Sebenarnya, olahraganya itu enggak, 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 cuman, enggak, ini apa, enggak capek gitu. Jadi, kayak, cuman ngelatih kesabaran doang. Jadi, mungkin tangannya pegal-pegal doang. Tapi, badan kita tuh enggak, 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 enggak ini banget. Kayak misalnya, kalau bela diri kan harus kayak, apa, semua badan kan. Ya, kalau ini kan emang tangan doang gitu. Jadi, lebih enggak capek aja. Prestasi Aglaya juga berkat dukungan sang ibu, putri Anissa yang mendaftarkan Aglaya ke klub memanah lantaran melihat ketertarikan Agla yang saat itu masih berusia 8 tahun terhadap panahan. Ia pun merasakan perubahan positif dalam diri Aglaya setelah rutin berlatih panahan. Dia jauh lebih, emosinya jauh lebih stabil, pastinya. Terus, tahu apa yang mau dia pilih itu, dia tahu gitu loh artinya. Terus, dia jauh lebih berani. Terus, ini kan kalau panahan ini menuntut kita untuk tetap pelatihan ya, gimana pun. Jadi, emang dia jauh lebih disiplin gitu juga. Dengan kemajuan teknologi, kini telah tersedia busur yang sesuai dengan otot anak. Sehingga, olahraga memanah sudah bisa dilakukan sejak anak berusia 4 tahun. Manfaatnya, mulai dari melatih konsentrasi dalam bekerja atau belajar, hingga melatih ketajaman mata. Anaknya katanya susah konsentrasi. Ketika dia ikut panahan, alhamdulillah banyak yang bilang dia konsentrasinya jadi meningkat. Yang tadinya mungkin, kan ada anak mungkin agresif lah segala macam, dia lebih tenang. Terus, ada lagi yang kemarin baru saya dapat masukkan dari orang tua. Dia biasanya di rumah, kan ngelihat handphone nih, deket banget, nonton TV pun jaraknya 1 meter atau berapa gitu kan. Sekarang, dia ikut panahan, alhamdulillah. Kata ibunya yang sendiri bilang, ibunya juga dosen kan mungkin dia tahu lah. Akhirnya dia sekarang sudah sekitar 10 meter ke belakang, jadi ngelihat TV nggak. Olahraga memanah, sejatinya adalah olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW selain renang dan berkuda. Dengan menekuni panahan, seorang muslim bukan hanya mendapat manfaat yang dirasakan oleh tubuh dan pikiran, tapi juga pahala karena menjalankan sunnah Rasulullah. Meliza Gilbert, Amadeus Syailen Ratama, Kompas TV, Jakarta.